Halo, komaistas, kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari Nau Kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari langsung kita mulai saja pembahasannya. Nah, saya pada kesempatan ini ingin memperjelas lagi kebiasaan dalam bahasa Spanyol bahwa mereka baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan, dan sering mereka menghilangkan pokok kalimat atau subyek dalam suatu kalimat. Contohnya seperti ini. You hablo espanol. Kita sudah tahu ini artinya saya bicara bahasa Spanyol. Dengan pengertian tentu saya bisa bicara bahasa Spanyol. You hablo espanol. Saya bicara bahasa Spanyol. Lihat kalimat kedua. Di sini kalimatnya hablo espanol. Tanpa mengikutkan pokok kalimatnya. You. Jadi ini tidak ada pokok kalimat. Tapi langsung dia hablo espanol. Dalam terjemahannya ini masih sama. Yaitu, saya bicara bahasa Spanyol. Dan dalam terjemahannya ini, wajib kita memunculkan kembali pokok kalimatnya. Oke, saya bicara bahasa Spanyol. Boleh juga dikatakan hablo espanol atau you hablo espanol. Nah, kasus seperti ini dalam bahasa Spanyol, bahkan mereka katakanlah 80 persen, mereka selalu menghilangkan pokok kalimatnya. Ketimbang mereka mengatakan dengan pokok kalimannya. Jadi ini memang kekhususan dalam bahasa Spanyol, ya. Yang sepertinya tidak terjadi di dalam bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Inggris juga, ini misalnya hablo espanol, gitu ya. Tentu dalam bahasa Inggrisnya pokok kalimatnya harus dimunculkan. Yaitu I nanti. I speak Spanish. Jadi, bukan berarti kalau hablo espanol, kemudian terjemahnya speak Spanish saja begitu. Tidak. Jadi, tentu wajib dikeluarkan pokok kalimatnya. Hablo espanol, bahasa kita, bahasa Indonesia, saya bicara bahasa Spanyol. Bahasa Inggris, I speak Spanish. Tetap saja pokok kalimatnya harus dimunculkan. Coba lihat kalimat berikutnya, nih. Tu, komes, aros. Ini kan artinya kamu makan nasi. Kita sudah tahu itu ya. Komes berasal dari kata kerja dasar, comer. Yang artinya makan, ya. Tu, komes, aros. Kamu makan nasi. Nanti kalau dikatakan komes, aros. Tanpa tu, tetap saja artinya kamu makan nasi. Atau you eat rice. Begitu. Begitu juga ketika menggunakan kata kerja bantu. Nosotros, estamos, cansados. Kita tahu artinya, nosotros, estamos, cansados. Itu kami lelah. Itu kami capek. Kan estamos ini dari kata bantu estar. Karena estari bagian nosotros, kan estamos. Nah, ketika kalimatnya tanpa mengikutkan pokok kalimatnya ini, nosotros, menjadi estamos, cansados, gitu saja. Itu juga artinya kami lelah. Itu dalam bahasa Inggrisnya, we are tired. Jadi, dalam terjemahan, dalam terjemahan bahasa lain, maka pokok kalimatnya harus dimunculkan, meskipun dalam bahasa Spanyolnya, mereka tidak mengikutkan pokok kalimatnya. Jadi, nah itu memang kebiasaan di dalam bahasa Spanyol. Perlu saya perjelas mengenai ini, karena bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Spanyol, suka bingung, kenapa kok ini tidak ada pokok kalimatnya. Nah, jadi harus diperjelas bahwa memang di dalam bahasa Spanyol itu berlaku, yaitu kebiasaan menghilangkan pokok kalimat atau subjek, dan bahkan hal itu kira-kira 80% dilakukan menghilangkan pokok kalimat daripada mengikutkan pokok kalimatnya. Jadi, itu perlu diketahui oleh kita. Jadi, nanti jangan ragu-ragu, itu tidak apa namanya, lupa mereka mengikutkan pokok kalimat, karena memang itu sudah kebiasaan. Ini sekedar penjelasan, atau saya perjelas lagi, bahwa dalam bahasa Spanyol, menghilangkan pokok kalimat atau subjek dalam suatu kalimat, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis, itu sangat-sangat biasa. Dan bahkan 80% mereka melakukan begitu, yaitu menghilangkan subjek atau pokok kalimat dari suatu pokok kalimat tertentu, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Nah, untuk sementara, sampai di sini dulu, penjelasan saya semoga bisa dipahami. Dan juga, seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di-like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di-subscribe. Sehingga program kita, belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, bersama Pak Miolpon itu, diharapkan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai nanti, gracias, y hasta luego.